Sobat, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional ke-67, sekitar 80 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya menggelar aksi teat Rikan dan Long March dari Monumen Pers menuju Gedung Gerah Adi, Minggu 9 Februari 2014. Begitu banyaknya kepentingan pemilik media masa untuk pencitraan dan meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli dampaknya terhadap halayakwas mendapat perhatian mahasiswa di kosa AWS Surabaya. Sebagai salah satu pilar demokrasi, insan persa akan kebebasannya dikontrol sepenuhnya oleh pemilik media. Bahkan ketika jurnalisnya membangkang untuk menyuarakan idealisme, nasibnya harus rela dipasung penguasa media masa. Hal ini ditunjukkan dalam aksi teat Rikan di depan Gedung Gerah Adi dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional ke-67. Selain itu, mereka juga berorasi. Pemilik media hanya peduli pencitraan politik jelang pemilu 2014 dan mengorbankan masyarakat dengan sajian hiburan tak bermanfaat. memberikan pendidikan kepada masyarakat, menjadi kontrol sosial bagi masyarakat dan memberikan hiburan yang sehat. Tapi kenyataannya, sebagian hanya untuk pencitraan politik, sebagian lagi hanya untuk profit. Yang menjadi korbanan dalam masyarakat, mereka tidak akan peduli apa yang terjadi pada generasi bangsa kita, tapi mereka peduli pada kantong-kantong mereka sendiri. Di aksinya ini, mahasiswa Akademi Wartawan Surabaya juga memacang foto jurnalis yang sedang berjuang mendapatkan berita untuk halayak luas. Setelah sebelumnya melakukan aksi long march dari Monumen Pers menuju Gedung Gerah Adi dan ditutup dengan penanda tahanan Spadu oleh wartawan untuk memerdekakan Pers demi kemajuan bangsa. Norman Yudhawa melaporkan dari Surabaya.